Selamat malam dengan saya, Diyano Tianto. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas mengenai uang Nederland New Guinea, khususnya tahun 1954. Berbicara mengenai uang Nederland New Guinea, kita pasti akan ingat uang yang telah beredar di wilayah Papua. Pada pemerintahan Nederland New Guinea, pernah menerbitkan mata uang khusus, yaitu pada tahun 1950 dengan nominal 1 golden, 2,5 golden, 5 golden, 10 golden, 25 golden, 100 golden, dan pecahan yang terbesar adalah 500 golden. Kemudian, yang kedua adalah tahun 1954, diterbitkan dengan nominal 1 golden, 2,5 golden, 5 golden, kemudian pecahan 10 golden, tampak muka, burung darah, dan ratu wiliana. Gambar belakang, burung hantu berkepak, dengan pengaman spiral dalam kotak. Untuk item 10 golden ini, pernah ditransaksikan dengan nilai 10 juta, dengan versi spesimen, tentunya dengan kondisi yang sangat bagus atau UNC, tanpa sertifikasi BMC. Kemudian, kita lanjut dengan pecahan 25 golden, tampak muka, burung darah, bermahkota, dan ratu wiliana. Tampak belakang, burung hantu berkepak, dan kalau kita terawang, dengan watermark spiral dalam kotak. Kecahan 25 ini, pernah ditransaksikan dengan harga 15 juta, dengan versi spesimen, tentunya dengan kondisi yang sangat bagus atau UNC, tanpa sertifikasi BMC. Kemudian, kemudian lanjut, pecahan 100 golden, tampak muka, burung kasuari, dan ratu wiliana. Dan tampak belakang, adalah burung hantu berkepak, dan dengan pengaman spiral dalam kotak. Nominal 100 ini, pernah ditransaksikan dalam satu tahun terakhir kemarin, dengan nilai 25 juta, tanpa sertifikasi BMC, dan tentu dengan kondisi yang sangat bagus atau UNC. Yang terakhir adalah nominal yang paling besar, 500 golden, tampak muka, burung kasuari, dan ratu wiliana. Tampak belakang, burung hantu berkepak, dan kalau diterawang, dengan pengaman, spiral dalam kotak. Item ini, pernah ditransaksikan dengan kondisi UNC, senilai 60 juta, tanpa sertifikasi BMC. Dan seiring dengan waktu, tepatnya tahun 1963, administrasi daripada pemerintahan Netherlands New Guinea, bergabung dengan pemerintah Indonesia, dan kemudian diterbitkannya uang Irian Barat, untuk menggantikan uang NNG, atau Netherlands New Guinea, Dengan nominal, 100 rupiah Irian Barat, 10 rupiah Irian Barat, 5 rupiah Irian Barat, 2,5 rupiah Irian Barat, dan 1 rupiah Irian Barat. Saya rasa cukup sekian pembahasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, dan bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih, salam nungis matik. Terima kasih, salam nungis matik.